bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel sains biologi pada video kali ini saya akan bahas mengenai survei lingkungan belajar ya dari Kementerian Pendidikan dan Teknologi ya yaitu cara untuk cetak kartu login untuk akun Kepala Pak Drasa dan guru untuk survei lingkungan belajar ya Oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya kalau nantinya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini ya oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya Oke untuk survei lingkungan belajar itu nantinya ya ini wajib ya untuk diisi oleh Kepala Madrasa dan guru-guru yang terdaftar dari sistem pendidikan ya di Kemenang itu berarti yang terdaftar di emis dan yang di untuk tetuan pendidikan dengan dinas seperti yang terdaftar di Dapodik ya Nah ini nanti kita akan harus login ya menggunakan NPSM token dan NIC ya ini nanti akan kita dapat dari operator ya Nah untuk cetaknya silahkan ya simak video ini sampai habis ya untuk cetak kartu login ini teman-teman langsung saja ya ke langsung ke email ya atau website dashboard slb.mundiput ya ini kemudian di sini akan muncul seperti ini tampilan seperti ini kemudian login ya untuk akun login teman-teman login dengan menggunakan akun vervalpd ya ini sama dengan vervalpd ya yang terdaftar di vervalpd kemudian login ya Nah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Nah jika misal tidak muncul tampilan seperti ini Nah nanti teman-teman masukkan NPSM sekolahnya ya ini masukkan NPSM sekolah nah nanti akan langsung muncul seperti ini ya Nah setelah muncul ini bisa dicetak secara individu ya ini bisa dicetak dan dibagikan ke guru-guru yang terdaftar ya ini tidak semua guru ya ini hanya beberapa guru aja yang mendapat jatah ya untuk mengisi survei lingkungan belajar ya seperti saya ini hanya ada tiga ya padahal untuk guru yang terdaftar di emis ya karena ini nongan kemenat ini ada lebih 10 ya cuma yang dapat jatah hanya ada tiga ya jadi mungkin hanya ada beberapa guru ya yang dapat ini digunakan untuk login ya nantinya ini digunakan untuk login di sini ya untuk mengisi survei lingkungan belajar ya masukkan NPSM token ini nanti didapatkan ya dari akun tadi Nik ini nanti diisi dengan Nik yang terdaftar di dapodik ya atau emis ya tanggal akhir juga ya teman-teman Oke untuk jadwalnya ini nanti bersamaan dengan jadwal assessment yang dipilih rasa masing-masing ya teman-teman Oke untuk cetak ya kita langsung saja ini klik cetak secara individu ya Nah ini akan langsung tercetak ya seperti ini nah ini nanti akan digunakan untuk login kemudian kita tinggal membagikan ke masing-masing guru ya untuk login dengan menggunakan tokennya ya Nik dan namanya seperti itu ya teman-teman untuk loginnya ya untuk login untuk akun survei ini silahkan teman-teman nanti login ya dengan menggunakan survei lingkungan belajar.gemenikbud ya ini silahkan teman-teman nanti tampilannya ya setelah berhasil ini akan seperti ini ya Nah ini tinggal kita klik login aja ya dan mengisi survei ya Oke mungkin cukup ya untuk tutorial kali ini untuk mengenai cara pengisian survei lingkungan belajar ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya Oke sekian jika misal ada kekurangan mohon di maafkan kemudahan ini bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh